Hai minasan, konnichiwa, selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita. Kali ini saya, Rimari Sumaya Febriani, mahasiswa Dewi Sensei akan menyampaikan berita pertama dari NHK News Web Easy tanggal 29 Maret 2022 Yang berjudul, Singata Corona Chungoku no Shanghai, Iekara Denaide Bipo no Kaisyamo Komaru Yang maksudnya, yaitu larangan keluar rumah di Shanghai membuat perusahaan Jepang kesulitan Mari kita mulai ya Chungokuでは, 3月になって, Shanghai coronavirusが移る人が急に増えています Di China, jumlah orang yang terkena oleh virus corona baru meningkat pesat pada bulan Maret Untuk alasan ini, kota Shanghai telah memperketat aturan dan memberitahu warganya untuk tidak meninggalkan rumah mereka Kikan Shi no Higashigawa dewa, 3月 28日から 4月 2日まで Nishigawa dewa, 4月 1日から 5日までです Jangka waktunya, yaitu pada tanggal 28 Maret sampai 1 April di bagian sisi timur kota Dan dari tanggal 1 sampai 5 April di bagian sisi barat Shanghai ni wa nipponji ga, sama hasen ni gurai, sunday mas Terdapat sekitar 38.000 orang Jepang tinggal di Shanghai Shanghai ni yaru, dipono kaisa mo, kujo mo, tometari, yedi shigoto wa shitarish kanekereba na kute komate imas Menjadi haya sulit bagi perusahaan Jepang di Shanghai yang harus menutup pabriknya Dan mengharuskan untuk memilih bekerja dari rumah Nimbo, 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 Eikishin, Koukiiko wa, Shanghai no minato ni ni motsu wo hako bu, kuruma ga, hairu koto mo, deki na ku na te imas Nippon wa chungoku to taksan buki wo shiteiru no de, itsumade tuzuku ka shimpai desu to hanashite imas Nah, organisasi perdagangan eksternal di Jepang mengatakan bahwa Mobil yang membawa barang bawaan tidak lagi diizinkan di pelabuhan Shanghai Terutama di Jepang dengan China banyak sekali kerjasama dalam perdagangan Sehingga mengkhawatirkan bagi kami tentang berapa lama hal ini akan bertahan Demikian bahasan berita kali ini Saya akan lanjutkan berita kedua yang tak kalah menariknya Yaitu tentang jalur wisata di Wakudani Hakone Jadi, sampai bertemu lagi di video berikutnya ya Sayonara